PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Mengejutkan, Cuek dikecam politisi PKB. Ibunda Ayu Ting Ting asik berjemur. Kecaman dari ketua fraksi PKB DPRD, Jawa Timur, Fausan Fuadi, belum direspon pendangdut Ayu Ting Ting dan keluarga. Sebelumnya, Fausan ungkap keberatan dengan perlakuan kedua orang tua Ayu terhadap Kristina Damayanti alias KD, penghina cucu. Sejak kecaman, Fausan ramai diberitakan. Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum, masih unggah momen keseharian keluarganya di Instagram. Terbaru pada beberapa jam lalu, dia tampak sedang berjemur di balkon rumah. Umi Kalsum juga merekam aktivitas anggota keluarganya yang sedang senam dengan iringan musik. Video juga memperlihatkan keadaan di sekitar rumah. Selamat pagi. Jangan lupa bahagia selalu, dan selalu berolahraga dan berjemur ya, tulis Umi Kalsum di caption. Umi Kalsum tanpa membatasi komentar yang masuk. Diduga, hal itu dilakukan untuk menghindari komentar buruk dari para hitter. Siap Bu Umi, komentar Jus Wildan, Asyap Ibu, timpal titin 5425. Sebelumnya, Umi Kalsum dan suaminya Abdul Rozak mendatangi rumah Kade di Bojonegoro, Jawa Timur, tak cuma berdua. Mereka datang didampingi pihak kepolisian setempat. Namun, kedatangan mereka sia-sia, sebab Kade yang menghina anak Ayu Ting Ting, Bilkis, sedang berada di Singapura. Kade bekerja sebagai TKI dan sudah bekerja di sana selama tujuh tahun. Buntut dari kedatangan mereka, Kade akhirnya minta maaf lewat media sosial. Tapi maaf itu tak berguna lagi, karena Ayu Ting Ting dan keluarga tetap melaporkannya ke polisi. Baru setelah itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fausan Fuadi, muncul dan berikan kecaman. Dia menilai kedatangan orang tua Ayu Ting Ting telah membuat sok keluarga Kade. Keluarganya pasti sok, padahal Ayah Kartika Dama Yanti juga minta maaf sampai berulang-ulang atas kesalahan anaknya, kata Fausan. Selain itu, disebut keluarga Arogan, mantan suami Ayu Ting Ting, bongkar borok Ayah Rozak. Belakangan ini, keluarga Ayu Ting Ting menjadi perbincangan di media sosial. Hal itu disebabkan aksi yang dilakukan keluarganya yang langsung mendatangi netizen. Namun aksi yang dilakukan keluarga Ayu Ting Ting disebut netizen justru sebagai keluarga Arogan. Hal itu karena tindakan melibatkan orang tua penghina Birkis dianggap keterlaluan. Bahkan Ayah Rozak mengaku sampai ingin memenjarakan mereka, yang tak tahu apa-apapun juga Ayu Ting Ting. Nah, tindakan Ayah Rozak itu rupanya mendapat banyak serangan negatif dari para netizen. Namun, yang mengejutkan adalah pengakuan dari mantan suami Ayu Ting Ting, N.G. Baskoro, terkait mantan mertuanya itu. Ternyata, N.G. sudah pernah lebih dulu membongkar tabiat keluarga Ayu Ting Ting, termasuk Umi Kalasuk, ibu dasang pendangdut asal Depok. Seperti diketahui, mereka resmi bercerai pada tahun 2014 hilang, sehingga Ayu harus potang-panting membesarkan anaknya, Bilkis, seorang diri, sampai saat ini. Oleh karena itu, Ayu pun pernah mengaku bahwa sampai saat ini masih memiliki dendam kesumat pada N.G. Hal tersebut diungkapkan sang pendangdut pada U.C. Sulis Tiawati dan Andika Pertama di Youtube Kisoo TV pada Selasa, 18 Agustus 2020 lalu. Pelantun lagu Alamat Palsu itu juga membongkar perlakuan buruk N.G. saat ia hamil tua. Jangankan diantar, dibeliin susu juga enggak, sindir Ayu. Ini dari hati kita aja udah dendam, besok kalau ada laki, kemana-mana gue pamerin laki gue. Tidak hanya masalah penelantaran anak, Ayu juga menuding N.G. telah berselingkuh selama menikah dengannya. Akan tetapi, tuduhan Ayu itu justru dipantah oleh N.G. Menurutnya, rumah tangganya berakhir bukan karena orang ketiga. Saya tahu persis bagaimana sifat Ayu. Dia baik sekali, tetapi belakangan ini saya semakin tak mengerti, ungkap N.G. Kok dia bisa bicara seperti itu? Pasti ada sesuatu. Saya tak bisa menyebut nama sekarang. Lebih lanjut, N.G. menceritakan bahwa orang tua Ayu sempat mendatangi rumahnya pada tahun 2013 silam dan mendesaknya agar segera menikahi sang pedangdut. Saat itu, ibu Ayu, Umi Kalsu, datang, minta saya segera menikahi Ayu. Bebernya. Dengan segala persiapan yang serba mendadak seperti itu, akhirnya kami menikah pada 4 Juli 2013. Setelah menikah, sifat Ayu Ting Ting menurut pengakuan N.G. tiba-tiba berubah 180 derajat. Setelah menikah, saya langsung bawa istri ke rumah. Masih dibilangin depok, tak jauh dari rumah Ayu, tuturnya. Tetapi, ketika Ayu pulang ke rumah orang tuanya, bawaannya kok Ayu sama saya, gerah aja. Tandas N.G. heran. Mengisarankan, ada yang salah terhadap mantan mertuanya. Sementara itu, bak senjata makan tuan. Kini Houtman Paris ikut bersuara soal orang tua Ayu Ting Ting yang terancam di penjara gegara kejar hater. Sosok Houtman Paris Hutapea akhirnya ikut angkat di jara soal permasalahan yang tengah membelit keluarga pedangdut Ayu Ting Ting. Pengecara kondang tersebut mengungkapkan orang tua Ayu Ting Ting bisa terjerat kasus hukum bila melihat caranya mengejar hater. Pengerebekan yang dilakukan Umi Kalsum dan Abdul Rozak ke rumah hater tersebut ternyata berujung panjang. Dugaan pelanggar aturan PPKM, ayah dan ibu Ayu Ting Ting juga bisa terkena jara hukum hingga terancam penjara. Hal itu tak lain karena perbuatan ayah Rozak dan Umi Kalsum rawan terkena pasal pencemaran nama baik. Hal ini dibeberkan Hortman Paris dalam tayangan wawancara di kanal Youtube Star Story pada Senin 3 Agustus 2021. Diketahui, keluarga Ayu Ting Ting tak terima atas hujatan yang dilancarkan pemilik akun gosip bernama Kartika Damayanti. Ayah dan ibu Ayu Ting Ting pun melaporkan sosok Kartika Damayanti dan nekat mendatangi rumahnya di Bojonegoro, Jawa Timur. Sayangnya, mereka hanya bertemu orang tua Sang Heter lantaran Kartika Damayanti tengah bekerja di Singapura. Namun, perjalanan tersebut dilakukan saat PPKM tengah berlangsung hingga diduga ada pelanggaran. Selain itu, perlakuan Umi Kalsum dan Abdul Rozak yang dinilai kasar pada orang tua Kartika Damayanti disebut-sebut bisa diperkarakan. Namun, menurut Hortman Paris, perbuatan keduanya belum termasuk main hakim sendiri karena tak ada unsur kekerasan. Mendatangi kalau sebatas belum melakukan perbuatan kekerasan ya bukan menghakimi sendiri, tutur Hortman Paris. Di sisi lain, apabila Umi Kalsum dan Abdul Rozak terbukti melakukan tindak pidana dengan mencacimaki orang tua Kartika Damayanti, mereka bisa dilaporkan balik. Tergantung caciannya apa, kalau kalimatnya sudah mengarah tindak pidana, bisa diajukan ke polisi. Tergantung kalimatnya apa, beber Hortman Paris. Ia pun menegaskan, bahwa tindakan orang tua Ayu Ting Ting ini bisa menjadi bemerang bagi pihak mereka sendiri. Pasalnya, jika kalimat yang dilontarkan keluarga tersebut sudah menyinggung ranah pidana, mereka bisa diancam dengan pasal pencemaran nama baik. Contohnya begini, dalam kasus pencemaran nama baik, sudah banyak orang yang berhutang. Pihak yang berpiutang maki-maki siang berhutang, tutur Hortman Paris. Dasar lu penipulu, gak bayar hutang, ditaruh di medsos. Semula, pihak yang berpiutang yang benar sebagai pihak yang dirugikan, malah terbalik. Malah yang berpiutang itu dipidana. Sudah ada yang malah sampai di ponis di pengadilan bersalah. Itu namanya henter menjadi hentet, pemburu menjadi diburu. Jadi hati-hati, walaupun kau berhak, jangan lakukan di luar jalur hukum, tandasnya.